Kecewa selama 17 bulan tidak menerima kompensasi, warga menyegal sebuah pangkalan truk di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga menuntut kompensasi kepada perusahaan truk karena aktivitas truk yang telah mengganggu dan meresahkan warga. Puluhan warga mendatangi sebuah pangkalan truk yang berada di jalur lintas Salatiga Boyolali, Desa Bener, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka menuntut perusahaan truk agar membayar kompensasi akibat aktivitas truk. Aktivitas truk yang hilir mudik membuat warga resah karena merusak asfal jalan, bising, dan berdampak pada lingkungan. Perusahaan truk sebelumnya telah sepakat untuk membayar kompensasi sebesar Rp750.000 per bulan kepada warga. Namun perusahaan truk berhenti memberi kompensasi sejak 17 bulan terakhir. Karena kesal tuntutan tidak dipenuhi, warga pun menyegel pangkalan truk. Akibat penyegelan oleh warga, operasional truk berhenti sementara. Pengelola truk mengaku belum bisa mengabulkan permintaan warga karena belum mendapat perintah dari manajemen perusahaan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AI News, melaporkan.